Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi Irjana Lal Uliya selamat sore saya ucapkan dari stasiun Yogyakarta kali ini saya akan naik kereta api baru yang belum pernah saya naiki yaitu kereta api Kertanegara dari stasiun Yogyakarta menuju ke stasiun Purwokerto saja menggunakan tarif khusus dengan harga tiket sebesar Rp110.000 untuk di kelas eksekutif tarif khusus sendiri bisa dipesan melalui aplikasi KAI Akses atau bisa dibeli di loket di stasiun keberangkatan hamin 2 jam sebelum keberangkatan jadi tarif khusus ini tidak terdapat di semua jurusan tidak terdapat di semua kereta api hanya jurusan dan kereta api tertentu saja bagaimana keseruannya? mari ikutin perjalanan saya nah teman-teman di belakang saya ini ada lokomotif D30122 buatan dari Krupp, Jerman jadi lokomotif ini dulunya adalah salah satu lokomotif aktif yang terdapat di Indonesia tetapi sekarang sudah tidak dipergunakan lagi dan hanya dijadikan monumen di stasiun Yogyakarta Tugu nah teman-teman disini merupakan tempat rapid test antigen dan genus di stasiun Yogyakarta Tugu letaknya di bagian selatan stasiun ya disini antriannya rame banget untuk tes genus tes genus sendiri harganya Rp30.000 dan untuk tes rapid antigen harganya Rp85.000 jadi tes ini digunakan untuk persyaratan naik kereta api jarak jauh salah satunya persyaratan untuk naik kereta api kereta negara yang akan saya naik ke EJ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekarang saya sudah berada di dalam stasiun Yogyakarta dan ini saya menunggu kereta api kereta negara masuk di stasiun Yogyakarta jadi kereta api kereta negara merupakan salah satu kereta api baru di GAPK 2021 yang memiliki relasi dari Malang menuju ke stasiun Purwokerto PP nah kereta api kereta negara ini itu sebetulnya adalah kereta api Malioboro Express yang diperpanjang rutenya menuju ke stasiun Purwokerto jadi kereta api Malioboro Express yang keberangkatan pagi dari stasiun Malang dan keberangkatan malam dari stasiun Yogyakarta itu rutenya diperpanjang menuju ke stasiun Purwokerto dan berubah nama menjadi kereta api kereta negara sedangkan kereta api Malioboro Express keberangkatan pagi dari Jogja dan keberangkatan malam dari Malang itu statusnya berubah menjadi fakultatif jadi hanya akan berjalan pada hari-hari atau waktu-waktu tertentu saja sayang banget padahal dulu itu reguler tetapi sekarang menjadi fakultatif kereta api kereta negara merupakan salah satu kereta api baru yang muncul pada grafik perjalanan kereta api tahun 2021 kereta api ini memiliki relasi Malang Purwokerto PP dengan kelas campuran yaitu eksekutif ekonomi pada tau gak sih kereta api kereta negara ini bisa dibilang juga kereta api Malioboro Express yang diperpanjang rutenya kenapa bisa begitu? karena jadwal dari Malang dan Yogyakartanya hampir sama dengan kereta api Malioboro Express pada grafik perjalanan kereta api sebelumnya rangkaian yang digunakan oleh kereta api kereta negara saat ini adalah rangkaian stainless steel jarak tempuh kereta api kereta negara dari Malang menuju ke Purwokerto adalah sekitar 558 km dengan waktu tempuh sekitar 9 jam kali ini saya berkesempatan naik ke Akarta Negara dari Yogyakarta menuju ke Purwokerto dengan tarif khusus tarif khusus akan muncul apabila melakukan pembelian tiket 2 jam sebelum keberangkatan ya pasti teman-teman pada bertanya nih dimana nih saya mendapatkan kaos yang saya pakai kayak gini gini dan gini mudah banget kok teman-teman kaos seperti ini bisa didapatkan dari atrailindo.store bahannya nyaman digunakan untuk touring dan pastinya cocok banget kita bisa request nama stasiun yang ada di seluruh Indonesia maupun seluruh nama kereta api yang ada di Indonesia jadi buruan pesan biar kaos kita samaan waktu touring hahaha oke teman-teman saya sekarang sudah berada di dalam kereta pikertanegara yang akan saya naiki menuju ke stasiun Burwokerto disini saya duduk di eksekutif 1 dan berkesempatan untuk mencoba K1 018 124 jadi K1 yang mulai berdinas pada tahun 2018 dan nomor armadanya 124 ini penumpangnya lumayan kosong karena kebanyakan memang turun di Jogja, untuk Jogja-Purwokertonya lumayan longgar, mantap oke teman-teman, sekarang perjalanan saya naik kereta pikertanegara sudah berangkat dari stasiun Yogyakarta dan baru berangkat langsung dibagikan ini oleh pramugari yang bertugas jadi disini ada masker dan kisuh basah antiseptik jadi sekarang sudah tidak mendapatkan face shield ya, mendapatkannya ini simple dan bisa digunakan kapanpun, mantep banget ini baru berangkat dari stasiun Yogyakarta baru lepas dari stasiun Patukan langsung obut-obut sampai ngerasa getert banget ya jadi di eksekutif K108 Plus 124 ini apabila digeber dengan kecepatan sekian itu geter nih kalau teman-teman ngerasain sendiri gede-gede sih geter gitu dan disini suaranya cukup berisik juga ya peradamnya kurang kalau menurut saya fasilitas yang terdapat di kereta Peker Tanegara di eksekutif 1 yang saya naikin disini langsung tersedia footrest dan ada kresek untuk sampah disini ada kantung untuk menaruh barang ada stop kontak untuk mengisi daya disini saya lagi mengisi daya lalu ada tempat untuk menaruh barang atau botol jangan lupa untuk selalu membawahin sanitizer di sebelah sini tentunya ada meja lipat ya pastinya disini ada gantungan, ada tirai, dan ada lampu baca berfungsi dengan baik ya sama seperti rangkaian stainless yang lain sih ya jadi gak ada perbedaan namanya juga satu produk produk stainless steel halah kita kali sehingga biasa 部分 kita kali kita kali kita kali kita kali selamat menikmati oke teman-teman sekarang perjalanan saya naik kereta api kereta negara sudah berjalan langsung di stasiun atas dan saya baru paham ternyata kereta api kereta negara ini tidak berdiri di stasiun atas disini saya bisa berpindah-pindah ke beberapa kursi karena di kursi bagian belakang ini memang kosong tidak ada penumpangnya dan bahkan di eksekutif 2, 3, 4, dan 5 itu sepi banget jadi kereta-kereta negara ini kelasnya eksekutif ekonomi dengan membawa 3 kereta ekonomi dan 5 kereta eksekutif dan 1 kereta makan dan keretanya ada 1 kereta pembangkit dan sudah menggunakan rangkaian stainless steel lokomotif yang digunakan duksarnya adalah JJ206 memang dari hari pertama dia berdina sampai saat saya naik ini subhanallah ada adik yang berbakti ini aku mau tukar ini? iya pokokok aku gak bayar ini ya ya Allah masih gak ditukar ini ombe ombe mungkin ya Allah aku diombe bekas ya Allah alhamdulillah ya Allah punya adik berbagi atau wajah masnya kelaperan langsung dibelikan popny ini harganya 10 ribu jadi disini ya ombe langsung yang dibedain yang gak diisikan itu yang gak dicampur sekalian itu adalah cabenya jadi kita bisa menuangnya sesuai selera ya langsung ada gantungnya oke mari kita makan baunya udah menggoda banget nih hahaha ya 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 Oke teman-teman Sekarang perjalanan saya naik kereta pi Kertanegara Sudah sampai di stasiun Kutuarjo Disini langsung disambut proses langsiran Rangkaian kereta pi Sawunggali Dari stasiun Pasar Senen Menuju ke stasiun Kutuarjo Udah lama banget Nggak lihat kereta Sawunggali ya Terima kasih telah menonton 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 di stasiun Purwokerto itu nanti akan diberangkatkan lagi menuju ke stasiun Malang selisihnya satu jam kurang lebih dari kedatangan di stasiun Purwokerto jadi sampai di stasiun Purwokerto sekitar pukul 17.17 dan nanti akan dibersihkan sebentar dan mengubah semua arah kursi di kelas eksekutif dan nantinya akan berangkat lagi menuju ke stasiun Malang pukul 18.20 jadi stop linknya atau idelnya di stasiun Purwokerto itu kurang lebih satu jam untuk kereta peker tanegara selamat menikmati nah temen-temen seperti inilah tampilan toilet di kereta peker tanegara yang saya naiki jadi langsung terdapat dua toilet di salah satu sisi kereta saja jadi tidak ada di dua kereta ya hanya satu sisi kereta saja disini ada toilet satu ada toilet dua bebas untuk laki-laki atau perempuan dan isinya pun sama menggunakan closet duduk kalau ada wastafel ada sabun ada tempat sampahnya dan ada tisu nah temen-temen sekarang perjalanan saya nah kereta peker tanegara sudah berjalan langsung di stasiun ijo dan sudah melewati terowongan ijo baru untuk pemerintian kereta peker tanegara selanjutnya adalah stasiun Kroya di stasiun Kroya kereta peker tanegara yang saya naiki akan berbelok ke kanan menuju ke stasiun Purwokerto apabila lurus atau mengambil jalur sebelah kiri itu akan menuju ke Maos dan menuju ke Bandung jadi di stasiun Kroya itu terdapat perpecahan jalur menuju ke Cirebon dan menuju ke Bandung apabila kita dari arah Yogyakarta stasiun Kroya sendiri sekarang udah keren banget gede banget dan salah satu lintasan kereta api yang ramai banget di Indonesia khususnya di Daup 5 ya karena dia tempat berpecahnya jalur itu ketemu Ketel dari Cilacat, Purwodaya, Serayu lalu kereta api dari Puto Arjo, kereta api dari Jogja, kereta api dari Jebun, kereta api dari Bandung, Jakarta pokoknya ramai banget Kroya, mantep banget oke teman-teman sekarang perjalanan saya naik kereta pikir Tanegara sudah sampai di stasiun yang megah, stasiun yang mewah, stasiun yang keren yaitu stasiun Kroya di Cilacat jadi disini kereta pikir Tanegara masuk di jalur 6 stasiun Kroya entah saya juga nggak tahu kenapa dibantai dimasukin ke jalur 6 padahal biasanya di jalur 4 juga bisa atau jalur 5 seperti itu tapi nggak apa-apa saya menikmatiin banget perjalanan naik kereta pikir Tanegara dan suasananya di Kroya untuk sore ini itu segar banget mendung-mendung mau hujan tapi nggak hujan kayak gitulah pokoknya segar banget dan enak banget, mantap selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Sampai di tujuan saya sekaligus Tujuan akhir dari keretapi Kertanegara Yaitu di stasiun Purwokerto Mari kita turun Oke teman-teman Alhamdulillah ini saya sudah sampai di stasiun Purwokerto Itu tadi merupakan perjalanan saya naik keretapi baru Yaitu keretapi Kertanegara Dari stasiun Yogyakarta menuju ke stasiun Purwokerto menggunakan tarif khusus Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya Telah menonton video saya Jangan lupa like, komen, share dan tentunya subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax